Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Fabio Di Gia Nantonio jadi pembalap tercepat di kualifikasi satu MotoGP Katalunya 2024 Fabio Di Gia ingin meraih podium perdana di race MotoGP Katalunya 2024 ini Fabio Di Gia mengatakan track Barcelona sangat licin sehingga manajemen ban sangat menentukan Fabio Di Gia Nantonio optimistis menghadapi GB Katalunya Raider tim Pertamina Enduro V46 itu ingin terus berkembang dan yakin akan secepatnya mampu bersaing memperbutuhkan posisi teratas Itu adalah target besar saya untuk balapan berikutnya Saya ingin mendapatkan 0,1 detik yang masih kami lewatkan untuk menjadi salah satu pembalap teratas Di Lemang kami melihat bahwa motor kami terkadang terlalu tidak stabil Di tikungan dan sasis terlalu banyak bergerak Disitulah kami kehilangan waktu yang krusial Namun tim Ye yang saya bekerja sangat keras di Barcelona Dan analisisnya menunjukkan kami arah yang benar Ujar Raider asal Italia itu Fabio Di Gia Nantonio menambahkan Barcelona adalah track balap yang sangat istimewa Di satu sisi pembalap layout itu fantastis Tapi di sisi lain tracknya sangat licin sehingga manajemen ban akan menjadi tantangan besar Di satu sisi kami telah menjalani beberapa balapan terakhir di track dengan tingkat cengeraman yang lebih baik Di sisi yang lain disini galangan waktu bisa menjadi 2 detik per lap jika grip berkurang pada air balapan Pembalap yang saat ini menempati peringkat ke-9 dalam kelasemen itu mengaku tidak khawatir dengan tikungan horror Pertama di Barcelona setelah track lurus panjang 1,047 km Menurutku semua orang telah belajar dari masa lalu dari crash yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir Tentu saja sangat penting untuk memulai balapan dari posisi pertama Tapi track lain juga memiliki tikungan setelah lintasan lurus Kata Fabio Dijian Antonio Karena karakteristik lintasannya Dijia melihat keuntungan bagi dirinya dan Ducati GB23 miliknya Jelas saya merupakan salah satu pembalap yang selalu bisa menemukan cengeraman Mengenai kandidat untuk kursi di tim pabrikan Ducati tahun depan Dijia mengatakan bagi Ducati ini adalah momen terbaik dalam sejarah Mereka dapat memilih salah satu dari tiga pembalap teratas Tapi saya tidak akan mengatakan mana yang akan saya pilih Saya tidak ingin kehilangan simpati siapapun Ungkas Fabio Dijian Antonio Terima kasih telah menonton!